Intro Isiarkan langsung dari studio BPP.2 Inilah berita satu siap Halo pemirsa, apa kabar Anda siang hari ini? Senang sekali kami kembali menyapa Anda dengan berbagai informasi menarik yang telah kami siapkan untuk Anda. Yang terakhir, Dua desa di Halmahera Tegah, Maluku Utara, kembali terendam banjir. Akibatlah jalan nasional yang menjadi akses utama menuju ke ibu kota Kabupaten Halmahera Tegah tidak bisa dilintasi alias putus. Tereka melakukan KDRT suami salepgram Intan Nabila Arnor Toreador ditetapkan menjadi tersangka. Seorang duda asal Probolinggo, Jawa Timur menculik dan menganiaya anak angkatnya berusia 29 tahun yang kabur dari rumah. Selama 12 tahun dalam pengasuhan pelaku, korban juga dipaksa melayani nafsu seksualnya. Selain tiga berita utama tadi, tentunya ada juga berbagai informasi menarik lainnya termasuk dari mancanegara. Dan semuanya akan kami sajikan di sini selama satu jam ke depan bersama saya, Adristia Sintia. Inilah berita satu seorang selengkapnya di BTV, televisi paling menurut. Kita awali informasi pertama di berita satu siang hari ini dari Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara, pemirsa di mana kebakaran lahan dan juga lapak atau bangunan sewi permanen terjadi tepat di pinggir toh arah Bandara Soekarno-Hatta. Sampai jumpa di video selanjutnya.